Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua KPK Kemjen Firli Bahrui menyatakan Menteri Sosial Juliari Batubara bisa diancam dengan hukuman mati Ancaman hukuman mati bisa diberikan kepada Juliari Jika memang terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Selama pandemi COVID-19, kata Firli, pihaknya juga terus menghimbau dan mengancam agar semua pihak tidak menyalahgunakan bansos Sebab ancamannya adalah hukuman mati Terlebih sambung Firli, pemerintah juga telah menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana non-alam Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 99 Pasal 2 berbunyi Satu, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri Atau orang lain Atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara Atau perekonomian negara Pidana dengan pidana penjara seumur hidup Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun Dan paling lama 20 tahun Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah Dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah Yang kedua Dalam hak tindak pidana korupsi Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Dilakukan dalam keadaan tertentu Pidana mati dapat dijatuhkan Nah, betul tadi ya Bunyi pasal 2 ya UU 31 Tahun 99 Penetapan Mensos Juliari sebagai tersangka Menyusul operasi tangkap tangan Yang dilakukan lembaga anti rasuah Itu pada Sabtu 5 Desember 2020 Waktu setempat KPK mengamankan 6 orang Yakni 2 pejabat Mensos Dan 4 orang pihak swasta Dalam operasi senyap tersebut Mereka adalah 1 pejabat pembuat komitmen Kemensos Mateus Joko Santoso 2 sekretaris di Kemensos Selvi N 3 direktur PT 3 pilar argo utama Wan Guntar Yang keempat KPK juga mengamankan Tiga pihak swasta lainnya Yakni Ardian IM Harisidabuke Dan Sanjaya Alias SGA SGA Dari 6 orang itu KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara Matius Joko Santoso Mateus Joko Santoso dan AW sebagai tersangka penerima swap KPK juga menetapkan Ardian IM dan Herisidabuka Sebagai pemberi swap tersebut KPK menduga Mensos Juliari Batubara Menerima swap Senilai 17 miliar Dari V Pengadaan Bansos Sembako COVID-19 Di Jabodetabek Pada pelaksanaan paket Bansos Sembako periode pertama Diduga diterima V sebesar 12 miliar Yang dibagikannya Diberikan secara tunai Oleh Mateus Joko Santoso Kepada Juliari Batubara Melalui Adi Wahyono Dengan nilai sekitar 8,2 miliar Kata Firly Pemberian uang tersebut Selanjutnya dikelola oleh Eko dan Silvi Dan digunakan untuk Pembayaran berbagai keperluan Pribadi Juliari Untuk periode kedua paket Bansos Sembako Terkumpul uang V Dari bulan Oktober Sampai dengan Desember 2020 Sekitar 8,8 M Yang juga diduga Akan dipergunakan Untuk keperluan Juliari Tambah Firly Sehingga total suap Yang diterima Juliari Adalah 17 M Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Share video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih